terima kasih bagi yang sudah hadir ini adalah event pertama dari angkatan muda ayat yang diinisiasi oleh Mbak Lin dan Mas Padli dan kawan-kawan yang lain jadi ceritanya satu bulan sekali kita akan mengadakan semacam reading group mengkaji beberapa tema yang mungkin sedang dikerjakan oleh teman-teman sehingga selain hal-hal yang biasa kita kerjakan kita juga update dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain nah pada malam perdana ini ceritanya saya yang di Tiban Sampur untuk mempresentasikan apa yang sedang saya kerjakan dan saya ingin membagi screen saya nah jadi judulnya adalah ini masih sebatas ini ya argumen yang setengah jadi who writes for what saya masih barangkali akan terpusat pada apa bedanya Encyclopedia of the Quran dan integrated Encyclopedia of the Quran terus terang saya juga tidak mengikuti dua Encyclopedia ini secara mendalam sejak awal ya justru perhatian saya terhadap adanya IEQ itu waktu baca-baca bukunya Pak artikelnya Pak Yusuf Rahman kalau saya nggak salah tentang persepsi kajian orientalis di dunia dan muslim begitu dan sejauh yang saya ketahui memang belum ada upaya yang sistematis untuk mencoba mengkomparasikan antara kedua Encyclopedia ini karena memang dua-duanya belum belum selesai ya bisa dibilang yang Encyclopedia of the Quran meskipun sudah publish ya sejak berapa 2016 2006 ya 21-2006 tapi tapi sekarang masih ada upaya untuk merevisinya lagi lewat yang versi online yang diinisiasi oleh Bu Yohana itu ada punya yang integrated Encyclopedia of the Quran itu juga baru publish yang volume satunya dan dicanangkan untuk dipublish 7 versi menurut saya menarik kita tentu pertama nanti di presentasi ini akan akan saya bagi menjadi beberapa part yang pertama secara umum perbandingan antara Encyclopedia of the Quran dan integrated Encyclopedia of the Quran kalau kata Pak Yusuf Rahman ini memang sengaja dibuat i karena buat pelesetan sebenarnya bisa disebut integrated atau islamic begitu karena juga nuansanya nanti akan sangat kental semacam pembelaan madhab tertentu kalau yang di integrated Encyclopedia of the Quran tapi kita akan lihat secara lebih detail nanti terus part kedua di presentasi saya tentu temanya yaitu Naseh itu sendiri mengapa Naseh karena saya sedikit banyak sudah familiar karena berkaitan dengan kronologi jadi ini juga enggak jauh-jauh dari kronologi Al-Quran terus yang ketiga catatan-catatan yang saya apa saya hasilkan dari pembacaan di dua dua versi ini file-nya sudah saya bagikan ke teman-teman semua dan saya terus terang baru ya dengan format presentasi yang berdasarkan reading group itu jadi nanti biasanya saya saya kalau buat selet itu yang poin terpoin ter begitu tapi karena ini reading group ya nanti kita ada readingnya juga ada kutipan-kutipan begitu yang menurut saya inti nanti kita bandingkan dengan hasil bacaan dari teman-teman padahal ada hal yang menurut saya penting tapi bagi teman-teman ada hal lain yang seharusnya saya highlight baik yang pertama untuk ini ya menurut saya penting ini juga kita menelakah ini dulu key person behind encyclopedia of the Quran dan integrated atau Islamic encyclopedia of the Quran ini kalau yang eq 2001-2006 sudah selesai dan sekarang lagi ada online nya ini bisa dilihat kalau yang online sedang digawangi oleh Johanna Pink di Freiburg lalu ada Anne Sylvie di Strasbourg dan lain sebagainya tentu mereka membuka chance atau membuka kesempatan yang luas ya bagi teman-teman yang mungkin ingin memperbarui atau menambah entry atau sekedar ya merefine apa mengubah apa yang menurut teman-teman tidak relevan bisa diusulkan ke Johanna Pink misalkan dan dan tidak terbatas ke kajian Quran karena di pengantarnya mereka tidak membedakan secara rigid begitu antara studi Quran dengan studi tafsir terus kemudian kita bisa lihat ini nama-namanya masih yang lama saya berdasarkan edisi yang sudah dipublikasi tahun 2006 jadi masih ada nasir Muhammad yang sudah meninggal dan lain sebagainya beberapa nah kita bisa lihat di sini ada Angelica Nuwild dia termasuk juga bagian dari advisory board-nya di encyclopedia of the Quran lalu ini menurut saya yang empat empat nama yang secara eksplisit disebutkan oleh McAuliffe ya di pengantarnya itu jadi ada cerita sedikit di pengantarnya itu waktu dia berinisiasi untuk membuat ini yang pertama kali menyambut gayungnya itu ya Claude Cilio dari Perancis terus William Graham Wadad Cody ini sudah emeritus ya di Chicago dan tentu Andrew Ripin dari Victoria Udah itu gurunya Pak Mulia di Kartanegara yang Graham ini kan William Graham bukan Wadad Cody sama gurunya Junasan Brown oke yang Wadad Cody perempuan ya Mbak Wadad Cody ini ya perempuan dan dia pernah dapat apa namanya award dari Saudi Arabia bareng sama Bintu Shati jadi memang agak orang gila sih dia agak orang gila gitu dan aku membaca ini sih pidato waktu dia retirement itu lucu-lucu gimana tapi ya asik untuk diikuti waktu mau jadi emeritus itu terus kemudian ada Uri Rubin bla 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 nah yang agak rancu ya yang di IEQ itu karena ya versi publikasi yang yang printed kan susah didapat jadi saya berdasarkan purely yang di website itu dan websitenya agak sedikit ini ya kayak kayak jaim gitu jadi susah ditandai susah jadi memang bener-bener protected begitu tapi yang namanya ini Muzaffar Iqbal masih di Alberta ya Mbak di Kanada aku enggak tahu cuman kalau yang Sulaiman Dost itu sekarang di University of Toronto jadi Toronto sekarang kayak jadi pusat bareng sama bareng sama Walid Saleh kan jadi kayak orang-orang Quran ngumpul gitu oh gitu iya iya jadi kalau dibaca apa ya biografi singkatnya dari Muzaffar Iqbal ini ya enggak gimana dari awal kalau nggak salah dia chemistry ya dia kimia begitu terus tapi ada kuat di Islamic studies dan dia pernah beberapa kali visiting apa professorship di di Kanada dan Amerika juga artinya dia memang bersinggungan langsung ya dengan Islamic studies baik yang di di atas Uni di dunia timur maupun di dunia barat terus barangkali di antara nama-nama ini ada Mustafa Azami Syed Susana sel ini ya yang menarik Yosef Lombard di 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 American University of eh bukan Hamad bin Khalifa University di Bayrut kayaknya Asep pernah nge-review pemikiran dia di di website studi tafsir dan memang arahnya cocok sih kalau dia masuk di gerbong EAQ ini nah akan saya coba lihat apa ya kayak screen design pembuatan dari encyklopedi masing-masing ini dari pengantarnya motivasi penyusunan encyklopedi of the Quran sebagaimana dalam pengantar kalau dilihat di pengantarnya itu lumayan banyak yang dibahas sama Mike Olive termasuk pertama dia sifat dasar Al-Quran sebagai kitab samawi yang ringkas dengan konten yang campur aduk dan gaya bahasa yang kaya tiga statement ini atau tiga frase ini ya menurut saya kunci ya kunci mengapa butuh encyklopedi ya karena memang Quran tuh ringkas dibanding dengan let's say dia sebut secara eksplis itu ya apa perjanjian nama perjanjian baru terus kontennya campur aduk secara tematik dan gaya bahasanya dia bilang divergent ya tapi saya terjemahkan dengan istilah kaya nah dari hal ini kan pasti kemudian butuh penjelasan butuh penjelasan begitu makanya dia menu menyusun encyklopedi of the Quran terus ada juga ulasan tentang studi Quran dan masalah sumber ya dalam historical Islam tapi nggak terlalu banyak saya kira cuma satu paragraf terus ada juga di highlight tentang studi tafsir yang sedang mekar-mekarnya begitu termasuk meningkatnya perhatian ke tafsir di Asia Tenggara barangkali kalau yang lagi nulis artikel tentang tafsir di Asia Tenggara bisa ngutip ini kodimah di encyklopedi of the Quran ini karena memang sedang jadi perhatian juga waktu disusunnya encyklopedi ini terus ada juga penyebutan bahwa kajian ulamu Quran masih lervan ada tiga kasus yang disebutkan sabuk munusul sama ijazul Quran nah terus ada lagi penekanan jadi kita bisa tahu nanti arahnya kemana ya studi Quran telah sejak dulu menarik perhatian sarjana non-muslim ini dia nyebut dari saya kurang begitu hafal kayak Alfonso Mingana terus di depan-depan ada juga yang Robert of Canton itu transliterasi Al-Quran terus kebawah dia membahas tentang sejarah ya nul deka dan lain sebagainya intinya sejak awal non-muslim pun sudah bersinggungan dengan Al-Quran nah kemudian ini mulai yang lebih mengerucut lagi jadi disebutkan bahwa sekarang ada faktor baru nih yaitu sudah sudah bukan wajib ya sudah seharusnya dihilangkan garis demarkasi antara akademisi muslim dan non-muslim di mata McOlive ini apalagi dengan melihat teknologi cita dan digital ya penyebaran informasi begitu cepatnya tapi poinnya disini jadi McOlive itu membayangkan sebuah suasana akademik yang sangat suportif antara muslim dan non-muslim sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan muslim dan non-muslim begitu semuanya gotong royong untuk membuat Encyclopedia of the Quran itu idealnya yang ada di bayangan McOlive saat pertama kali menginisiasi proyek ini tapi in reality ini closing statementnya menurut saya menarik ini ya some muslim feel strongly that no non-muslim should even touch the Quran masih ada sensitivitas untuk itu bahwa ya kita kita yang studi di barat tau lah ya pasti ada pertanyaan baik yang sengaja maupun tidak baik yang sekedar tanya ataupun lebih ke ngecek atau lebih menguji pengetahuan kita sebenarnya tentang itu mengapa kok ada non-muslim studi Quran itu yet most muslim do not feel this way while they are those who choose to ignore non-muslim scholarship as irrelevant others welcome the contribution that non-muslim scholars have made to this field tapi dia menggarisbawahi ada banyak sekali muslim yang sangat welcome dengan keserjanaan non-muslim termasuk di mukodima itu dia juga menggarisbawahi bahwa sekarang banyak profesor-profesor muslim yang mengajar di institusi barat pun sebaliknya ada juga student-student dari dunia Islam yang banyak sekarang mulai berburu ke North America dan European countries itu menurut saya hal-hal yang indikasi sih sebenarnya bahwa muslim dan non-muslim itu kalau dibagi terlalu rigid juga gak relevan untuk perkembangan Islamic studies tapi dia tidak mengingkari bahwa ada juga yang masih antipati itu ada ini closing statement dia so they are muslim colleagues who have prefer not to participate out of fear that association with the AQ would compromise this scholarly integrity lucu ya tapi ya begitulah kata dia ada beberapa koleganya muslim yang setelah diundang untuk nulis gitu gak mau alasannya kalau ter-record bahwa dia menulis entry di AQ itu akan mempengaruhi integritas ke akademik mereka di mata komunitas mereka barangkali ya dan itu juga berlaku bagi non-muslim ya mungkin jadi antipati itu gak datang dari satu pihak tapi dari dua pihak nevertheless they are very much the exception ini yang dia highlight most scholars who were invited to contribute accepted with enthusiasm and alegrity tapi dia lebih menggarisbawahi bahwa bahwa ada yang gak setuju iya tapi yang welcome tuh jauh lebih banyak begitu dan dia berharap ini inilah inilah yang menjadi kayak semacam grand design encyclopedia of the Quran jadi regardless who you are muslim akademik kah atau non muslim kah asalkan kamu punya knowledge tentang Quran dan stafsir tentu saja ya sudah ditulis untuk menjadi referent nah sekarang yang sebaliknya ya kalau kita lihat integrated encyclopedia of the Quran saya belum punya akses ke bukunya ini sesuai yang di website ada sekitar yang bisa diunduh mungkin sembilan sampai sepuluh halaman disitu kita bisa melihat ada tiga tema besar ya the Quran and muslims the Quran and non muslims and the Quran and the academic world kalau pas the Quran and muslims yang ditekankan adalah bahwa seperlima manusia di bumi ini memeluk Islam jadi glorifikasi Islam dan tentu saja kalau sudah mengglorifikasi Islam ya glorifikasi Al-Quran bahwa Al-Quran dipeluk atau diimani oleh seperlima manusia di bumi sebagai wahyu terakhir terus Al-Quran juga sumber iman sumber ritual kemudian meskipun banyak umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab disini ada satu dua keyword yang mengarah ke kayak ijaz begitu ini mintability of the Quran tapi tidak secara eksplisit dibilang diarahkan ke sana cuman ya dari pembagiannya dan dari cara menjelaskan kelihatan sekali bahwa ini kalau kita lihat ini ya khas-khas pengantar atau mukaddimah di kitab tafsir kalau kitab tafsir kan yang harus ada itu diantaranya diantaranya yaitu diantaranya selain mengaitkan dengan tafsir terdahulu terus menyerang tafsir yang tidak sejalan tapi yang paling utama adalah glorifikasi Al-Quran dan ilmu-ilmu tentangnya termasuk disini glorifikasi Islam plus Al-Quran dan ilmu-ilmu tentangnya sangat kentara sekali terus di bab kedua sub-bab kedua dari The Quran and non-muslim disitu malah disoroti yang konteks non-akademik ya ada beberapa sejarah yang ditampilkan tapi poinnya adalah bahwa ada masalah pembacaan Al-Quran lewat terjemahan jadi stigma yang coba dibangun oleh pengantar IEQ adalah non-muslims baik dulu maupun sekarang itu ketika mereka membaca Al-Quran kan itu misunderstanding nya sangat dimungkinkan karena tidak membaca langsung lewat Al-Quran yang berbahasa Arab tapi lewat terjemahan nah dalam konteks akademik word ini yang diangkat beda lagi yang diangkat adalah iman kepada Nabi Muhammad sebagai starting point jadi arah argumennya adalah kalau umat Islam sebelum mereka mengkaji Al-Quran secara akademik jadi akan lebih dulu iman dulu bahwa ini adalah berasal dari Nabi Muhammad yang historically ada begitu dan sudah poin itu berhenti lah kira-kira jadi ketika mengajikan Al-Quran tujuannya dua selain meneliti tentang ya sejarah segala macam juga menjadikan Al-Quran itu sumber sumber amalan sumber ilmu sumber hidayah begitu disitu kalau iman pada Nabi Muhammadnya sudah well established begitu tapi kalau di konteks akademik word di bagian awal ini kata pengantarnya ini masih goyang ya masih dimungkinkan untuk doubt apa orang meragukan dulu tentang historisitas Muhammad tentang historisitas Al-Quran nah dari keraguan keraguan itulah yang menjadi starting point para akademia ini untuk menyus apa membuat atau menyusun kajian-kajian atas Al-Quran termasuk dia tidak secara eksplisit menyindir Encyclopedia of the Quran cuman Muzaffar Iqbal ini punya sebentar saya tunjukkan jadi ini kan Center for Islamic Sciences ini semisal organisasi nirlaba begitu ya yang sekumpulan skalar berkumpul begitu cuman mereka punya jurnal juga jurnalnya namanya Islam and Science itu bisa diakses free di di internet mereka di website mereka dan Muzaffar Iqbal pernah nulis beberapa artikel dimana dia membahas sebelum munculnya proyek ini Encyclopedia of the Quran dia membandingkan Encyclopedia of Islam menarik itu yang versi Brill lalu yang yang ditulis di bahasa apa ya Persia nggak salah eh Iran Iran sorry yang apa itu pokoknya Encyclopedia of Islam terus dibawahnya dia komentar tentang ini Brill lagi mengeluarkan Encyclopedia of the Quran jadi mungkin awalnya memang sejak dulu mungkin dia sudah tertarik ya untuk membuat dalam tanda kutub tandingan tapi mewujud yang sekarang konkret itu di Encyclopedia of the Quran ini nah ini eh Rizong dietnya apa purpose kalau saya terjemahkan dari bahasa Perancis tapi itu di pembukaan dan IEQ memang tulisannya begitu Rizong dietnya itu jadi tujuannya adalah IEQ atau IEQ seeks to shape and contribute to this emerging tradition yang dia maksud emerging tradition itu adalah para kesarjanaan Barat yang sudah tidak pusing lagi terhadap historisitas Nabi atau historisitas Al-Quran ya jadi yang sudah istilahnya memperlakukan Al-Quran sebagaimana umat Islam memperlakukan Al-Quran itu ada di paragraf-paragraf atasnya ini menurut dia lagi emerging lagi muncul ke pembukaan to open up new vistas of academic studies of the Quran in Western language bla 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 nah dia mendefinisikan tiga jenis audien untuk Encyclopedia ini yang pertama adalah Muslims interested in a deeper source-based understanding ini penting untuk di garis bawah ya source-based understanding of the book berdasarkan sumber-sumber yang reliable begitu terus yang kedua dia menargetukan non-muslims tapi yang serius to understand the message of the Quran jadi supaya tidak berdasar-berdasar jemahan saja seperti yang dia tuduhkan yang ketiga itu adalah academic scholars interested in muslim understanding of the scripture nah ini mengakui juga bahwa IEQ ini bisa dijadikan sebagai ini ya sebagai atau bukan sumber bagaimana untuk mengetahui pandangan muslim terhadap tema-tema tertentu dalam Al-Quran jadi bisa digunakan untuk objek kajian riset juga bagi bagi-bagi academic scholars nah kalau jadi abrogation in Encyclopedia of the Quran yang nulis itu John Burton apa Burton bacanya ini anatominya ini ya ada pembukaan lalu menarik karena dia langsung mulai dari Shafi'i's theory of abrogation teori nasir menurut Imam Shafi'i dan kita sudah berang-tentu langsung nyantol ya Shafi'i itu jurist begitu ya tentu berkaitan dengan argumen utama yang mau dibangun John Burton ini terus abrogation and divine knowledge the Quranic evidence dasar-dasar dari Al-Quran atau bukti dari Al-Quran terus ada theological objection ada varian reading ada abrogation and the law terus the third type of abrogation and conclusion saya expect ya sebelum baca apa namanya entry si Burton ini di Encyclopedia of the Quran itu dia bakal sekeras dan selantang suaranya di beberapa bukunya yang lain ya seperti di The Source of Islamic Law Introduction to the Hadith dan di Collection of the Quran ini karena beberapa pendapat dia saya kutip di tulisan yang lain itu bahwa dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang namanya nasih itu adalah post Quranic menomenon dan itu dibuat oleh usuli ya jadi dibuat sengaja untuk merekonsiliasi apa namanya ayat-ayat yang bertentangan di dalam Al-Quran tapi setelah membaca entry-nya ini kayaknya memang ditujukan untuk reference atau bagaimana jadi sensenya yang kritis-kritis tadi itu tidak tergambarkan secara eksplisit di entry-nya ini tapi buku dia banyak dikritik ya oleh misalkan ada satu nama yang sangat mengkritik itu Madelu kalau saya nggak salah dia bilang si John Burton itu terlalu skeptik dan pokoknya semua hadis atau narasi tradisional di mata dia semuanya fails tidak ada celah untuk menjadi bisa dia bertanggung jawabkan secara historis dan dari sikap apatisnya ini yang membuat dia sangat kritik terhadap apapun tapi apapun teori-teori Islam tradisional yang muncul di dunia Islam tapi whatever itu yang kesan saya setelah membaca pertama secara overall artikel dia di itu enggak enggak segarang yang di tulisan-tulisannya yang lain kita kupas satu-satu ini referensinya saya tidak punya waktu untuk mencoba melacak mana yang lebih istilahnya apa ya valid begitu antara references yang dipakai oleh Burton kalau yang di Integrated Institute of the Crown itu yang nulis Jibril siapa orang Brunei Darussalam baik mungkin nanti bisa kalau ada waktu bisa saya elaborasi lebih dalam baik ini main ideas dan flow of argumentation yang coba dibangun oleh Burton ya pertama Quran as a source and Quran as a text jadi harus dibedakan antara Quran sebagai sumber dan Quran sebagai text di dunia klasik jurisprudeni Islam dikenal itu primary sources of legal ruling the Quran and the sunnah kemudian ditambahkan kepadanya kias dan ijma nah abrogation itu itu applicable to neither of the subsidiary sources jadi tidak dikenakan pada kias dan ijma tapi pada yang atas yang Quran dan sunnah jadi dia membangun apa ya logika dari abrogation itu tapi nanti perbedaannya sangat kentara menurut saya kalau dibandingkan dengan yang ieq tadi since abrogation is solely the prerogative of the law giver it may be argued that it must be indicated before the date of the prophet ini dia mengikuti narasi atau menyampaikan narasi tradisional bahwa kepercayaannya secara umum ya ya nasa itu sudah ada sejak masa Nabi SAW terus setelah dia mengupas tentang ini poin ini lalu dia ke yang kedua langsung ke jenisnya nasa Quran ber-Kru'an sama nasa Quran di sunnah dan cara si Burton untuk menjelaskan ini tidak tidak apa ya tidak tidak yakin begitu kok tidak yakin maksudnya tidak note apa namanya nadanya tone-nya tone-nya itu tidak tidak ini satu dua tiga contoh nasa Quran ber-Kru'an ini nasa Quran ber-Kru'an ini nasa sunnah ber-Kru'an kalaupun ada ini begitu tidak seperti kita kalau membaca misalkan buku-buku Naseh atau bukunya itcon-nya suyuti begitu tapi lebih ke memproblematisasi lagi kalau logikanya itu begini bener nggak sih atau lebih tepatnya yang lain atau ini kasus ini sebenarnya punya satu cara pemahaman atau beda gitu jadi dia mix dan apa ya beyond dari klasifikasi yang sudah ditentukan oleh para ulama di ulama contohnya ini kutiba'alaikum ida hadura ahadakumul mautu intaruka khairon khairon ala wasiyah lil walidain wal akrobin jadi kalau meninggal itu tinggalkanlah wasiat nah berarti kan wasiat itu ada utamanya untuk walidain wal akrobin untuk orang tua dan orang-orang dekat lalu kemudian ada ayat lain yang yusih kumulau fi auladikum lidakari blablabla kemudian anak orang tua dan yang dekat tuh langsung dapat warisan di ayat yang kedua ini jadi wasiyah di konteks ayat al-baqarah 128 itu dinaseh oleh waris yang sudah ditentukan di bawahnya nah si burton menggarisbawahi bahwa ada ulama yang menyebut ini nasil kuran berkuran ya fakoro 128 wasiyahnya di dihapus oleh nisa 11 tapi ada juga yang pakai teori lain nasil kuran bisunah wasiyahnya itu langsung di aplikasi dengan yang lawasiyatali warit contoh yang lain bawahnya ini ya nasil sunnah bisunnah kuntun ahitukum anziyarotil kubur ini saya iseng aja nyari gambar di internet kok ada menarik tapi saya nggak bisa menjelaskan kenapa ini kok ditutup matanya dan kondisinya seperti ini tapi ya nasil sunnah bisunnah ada contohnya di ditulisan burton itu next nah ini the changing of qiblah what type of abrogation lagi yang masyur kan kita ya ini ya pemindahan arah qiblah arah sujud itu di albaqor ayat 142-144 tapi yang ditanyakan oleh burton adalah ini lebih tepat dipakai oleh dipakai dengan teori yang mana dan memang faktanya ada tiga jenis teori nasah yang dipakai oleh orang-orang muslim yang dirangkum oleh burton yang pertama kur'an berkur'an ya ya bahwa jadi ini kan yang jelas bahwa ada perintah untuk pindah qiblah ke masjidil haram yang belum belum secara ekskisit disebut oleh sebelumnya itu sudah diarahkan qiblahnya ke masjidil aqsa nah teori reading cara membaca yang pertama adalah ya sudah itu meskipun secara ekskisit tidak disebutkan tapi dari sinyalemen-sinyalemennya memang seakan-akan Al-Quran sudah pernah apa ya mendirect ke masjidil aqsa seperti kata artinya yang yang dahulu juga atas perintah Allah juga terus yang kedua itu yang dipakai teorinya adalah external abrogation jadi mengikat dalam diri Rasul Rasulullah itu mengikat peraturan-peraturan terdahulu ya jadi ketika apa menyembah Allah begitu ya mengikat peraturan terdahulu yaitu ke masjidil aqsa itulah yang dihapus kemudian dengan ayat ini jadi itu external abrogation terus yang ketiga mawallahumma'amu'la timulatih gano alihah terus ada dua itu ya yang utama yang di highlight oleh oleh burton intinya itu tadi setiap ada kasus dia mengetengahkan perbedaan dari skala-skala muslim tentang itu terus Terus di bagian ini juga menarik lagi, Shafi'i's Theory of Obligation ini. Burton, satu, dia mengetengahkan atau menunjukkan peran Shafi'i dalam teori Nasr ini di masanya, yang kemudian diikuti di kemudian hari. Terus dia meng-highlight juga bagaimana cara Shafi'i itu. Yang pertama, Shafi'i, it was the need, yang gini, a key feature of Shafi'i's work is the emphasis on divining the term sunnah to restrict it to the words of action reported from the puppet alone. Terus, Shafi'i succeeded in recovering the unique puppet figure central to and partner in the process of divine revelation. Mengangkat derajat sunnah sampai kepada derajat divine revelation. Jadi dua-duanya jadi sumber nanti. Makanya di framework itulah Shafi'i terus mengoperasikan ada Quran ber-Quran, Quran ber-Sunnah, Sunnah ber-Quran, blablabla. The result is not merely his assertion that the Quran required adherence to the sunnah of the prophet, but also the elevation of the sunnah to the status of an older form of revelation. Jadi menaikkan derajat sunnah. Bagaimana hubungannya dengan divine knowledge? Ada pertanyaan. Ini Burton lebih ke merangkum, merangkum perdebatan yang ada di dunia muslim klasik tentang efek teologis dari jika nasah di aplikasikan. To some minds, the idea that one verse from the Quran abrogated another suggested that divine will change. Divine will berubah dan kemudian berkembang. Ini kan kemudian menjadi sebuah problem teologis. Ada jawaban dari para pengusung teori abrogasi ini bahwa Muslim theologian maintain that divine will is sovereign and limited by no power in the universe. Terus, in the same way, divine knowledge is infinite, tidak terbatas. Perfect will doesn't alter, tidak berubah. And perfect knowledge doesn't develop. Terus, ada lagi, when abrogation occurs, people may perceive a change, but this is only a change from the human perspective. Jadi, poinnya bagi para pendukung nasah ya, seakan-akan itu kalau nasah kan memang berubah-ubah hukumnya, tapi itu dari perspektif manusia. Tapi, bagi Allah, bagi Tuhan itu sudah tahu semuanya sejak awal. Bukan badak, saya nggak salah ya istilahnya dalam terminologi Arabnya. Terus, di Quranic Evidence, ini ada root nasahah itu, tidak kurang dari empat kali, ayat-ayatnya ini. Dan poin yang diusung sama si Burton ini adalah dari keempat terminologi nasah yang dimunculkan dalam Al-Quran, itu tidak menunjukkan satu hal yang sama. Itulah mengapa kata dia perbedaan pandangan muncul. Karena memang, jadi ini khas ilmuwan barat, dalam arti dia paham bahwa kata nasah itu belum menjadi term teknis seperti yang ada dalam buku-buku fikih, jadi pada awalnya ketika dimunculkan Al-Quran itu belum menjadi terminologi teknis seperti yang kita tahu kalau nasuhuwa, misalkan izalatul hukmi atau raful hukmi, bidalilin mutakhirin ilahiri, itu belum. Jadi masih sangat cair sekali, dan di situ ada pembahasan tentang nasah di ayat ini lebih dekat ke apa, nasah di ayat ini lebih dekat ke mana. Nah, tentu yang paling clear kan yang di Al-Baqarah 106, manasah menayatin al-nungsiha, nak tibi khari minna al-mislihah itu. Tapi yang dia soroti itu kata nungsiha. Nungsiha kan artinya menjadikan, lupa. Ada beberapa kasus yang saya kira tidak akan muncul, dan memang tidak muncul di integrated and supportive of the Quran. Misalkan ketika ada kisah di situ, dikutip oleh Burton, ada beberapa sahabat yang lupa, ingin melafalkan sebuah ayat, tapi somehow mereka lupa. Ada disebut si label, huruf yang mereka lupa. Dan ketika dikonfirmasi kepada Nabi, jawaban dari Nabi SAW itu, ya memang sudah dihapus. Dan jangan kamu mencoba untuk mengingatnya lagi. Terus yang agak unik lagi, dan mungkin tidak masuk akal di logika sederhana, Abdullah bin Mas'ud itu punya tulisan juga tentang satu ayat, dan tiba-tiba hilang. Somehow tidak diketahui, dan ketika ditanya ke Nabi, itu sudah dinasah. Mungkin si Burton tidak mencoba untuk merasionalisasikan rewet-rewet ini, cuman poin dia adalah kata nonsiha itu menarik untuk dikulik lebih dalam, dikulik lebih dalam lagi. Terus, theological objection, yang mana sahmen ayat dan anonsiha ini, ada pertanyaan, kalau no part of the holy text could be said to be superior to another. Jadi, kalau ada satu menasa yang lain, berarti secara teoritis ada satu yang lebih baik dari yang lain. Nah, itu bagaimana kalau ada muncul pertanyaan teologis seperti itu, maka para pengusung nasa sudah menyiapkan jawaban, yaitu ini, the problem of propagation claimed that God was not referring to the text of the Quran, but to the rulings conveyed by the text. Jadi, ketika manang sahmin ayatin, itu tidak mengatakan kalau ada ayat satu yang lebih superior dari yang lain, tapi yang dimaksud ayah ini, rujukan hukumnya atau kasus hukumnya. Jadi, kasus hukum satu ya dalam beberapa kondisi tidak lebih compatible dari yang lain. Jadi, Burton ini bertindak sebagai sejarah, sejarawan tafsir, sejarawan pemikiran. Dia lebih menampilkan perdebatannya ini di kalangan musim klasik, meskipun sebenarnya dari segi referensi tidak terlalu kaya, karena banyak yang dikutip oleh Burton itu kembalinya ke al-mustasfanya Ghazali, kalau tidak begitu ke arisalahnya Imam Shafi'i. Terus, variant reading ini juga ditunjukkan, tapi saya skip saja. Intinya ini masih perdebatan teologis. Terus ada abrogation and the law. Ini penting saya kira. Abrogation and the law, the difficulties which faced the execution and theologian were of little concern to legal scholars. Jadi, yang dia sebutkan di atas tadi kan perdebatan teologisnya. Dan kata si Burton, legal scholar, para ahli hukum itu tidak begitu memperdulikan aspek itu. Yang penting bagi mereka, NASA harus dijalankan. Dan dalam bukunya jasos, ahkam, ahkamul Quran li jasos, ini kata NASA sudah fix, sudah menjadi term yang kemudian, menjadi term teknis dalam disipun ilmu Quran dan fikir. NASA yang sering kita pahami belakangan, mulai memuncul sebagai term yang baku di buku jasos ini. Oke, in fact, abrogation and substitution became the theater of the life. Terus tidak ada lagi diskusi mengenai, apa sih artinya NASA itu? Apakah itu al-rof'ung, al-izalah? Tapi sejak masa jasos itu, sudah jadi substitution makna yang dipilih. NASA kalau artinya mengganti satu hukum dengan hukum yang lain. Dan itu sampai sekarang menurut teorinya si Burton. Nah, ini menarik juga yang terakhir. The third type of obligation. Ini saya ambil dari internet saja yang ini, tapi ini diilustrasikan dengan sangat baik oleh si Burton ini. Anwa'un nashifil Quran, ada nashut tilawah wal hukmima'an. Saya kira tidak masalah atau bisa diterima saja ya. Nasuhul hukmi fakot lo bako'il tilawah. Ini yang banyak terjadi. Jadi, sisa-sisa residunya masih kita bisa temukan ayat-ayatnya, tapi hukumnya sudah tidak ada. Dan bisa diterima juga dengan akal. Nah, yang ini yang nashut tilawah ma'a bako'il hukmi. Hukumnya jalan, tapi tilawahnya dihapus. Nah, karena ini memang agak di luar. Dalam pindah kutip nalar, maka si Burton sengaja membuat subab tentang the third type of obligation ini. Nah, contoh yang sama, ini nanti muncul di integrated of, integrated security of the Quran, tapi bingkainya bukan ini. Kalau dari tone-nya sih, yang Burton ini jelas, ini agak muskil ini yang nashut tilawah ma'a bako'il hukmi. Maka dia perlu menjelaskan. Dan muncullah the third type of obligation ini. Nah, tapi kalau yang di integrated of the Quran, dia muncul di subgenre yang lain. Baik, itu concluding remark-nya ada. Salah satu yang membedakan antara tulisan Burton dengan yang di integrated itu, kalau yang di Burton ada conclusion-nya. Kalau yang di Jibril itu enggak ada. The theory of obligation develop its own internal dynamic-nya. Saya sebut dia tidak se-explicit di karyanya yang lain, karena memang secara jelas dia menjelaskan perkembangan teori NASA dan evolusinya. Tapi dari anatomi artikel itu, dan dari tokoh-tokoh yang disebutkan, kita bisa tahu bahwa dia akan mulai dari Shafi'i, lalu berakhir di JASOS tadi. Shafi'i's theory that the abrogating force of the Quran had once existed was not accepted by all of his contemporaries, but it later gained widespread support. Awalnya memang Shafi'i itu inisiatornya, kata si Burton ini. Lalu kemudian pada awalnya tidak diterima dengan lapang begitu. Terus kemudian paska Shafi'i baru teorinya diterima secara masif. Lagi-lagi itu tadi tidak nuansa sejarawan tafsir atau sejarawan pemikirannya tidak begitu kental di EQ ini kalau kita bandingkan di buku-buku yang lain. Baik itu, untuk yang integrated and spread of the Quran, yang nulis chapter abrogation itu adalah Jibril Fuad Haddad dari Lebanon, tapi sekarang resident di Brunei Darussalam, dan dia banyak nulis buku juga, cuman lebih ke banyak alih bahasa, transiterasi. Dan dari info yang bisa kita lihat di internet itu, dia sangat imam dari madhab sunni, dan kritikus dari Salafi. Maka tidak eran kalau dia nulisnya, the poor imams and their school, Albani and his friend, terus ada lagi sunnah, studies in doctrine, dan lain sebagainya. Nah, anatominya begini, definisi langsung mirip ketika kita mencoba menjelaskan suatu term, terus ada wisdom, hikmah maksudnya, terus modalities, terus prerik syarat-syarat, terus skenario-skenario hukumnya bagaimana, terus some disputed criteria, terus kesaling nasahan antara Quran dan sunnah, terus some constant of obligation, terus kemudian suyuti, list of intra-Quranic application. Tinggal beberapa slide lagi. Ini referensinya, ini yang saya bilang kayaknya sih referensi yang dipakai oleh Jibril Fuad ini lebih kaya dari yang di Britain lagi. Karena di Britain tadi, tadi banyak merefer ke syuti ya, eh bukan syuti, sorry, syafi'i ya. Tapi ada minusnya juga, meskipun ini banyak referensinya, si Jibril Fuad Haddad ini kayaknya ini, suyuti sentris. Jadi apa yang nanti dia tulis itu ya, dalam dalam kutip nggak jauh-jauh sebenarnya, dari yang sudah disummary-kan oleh suyuti. Bisa jadi, ini perlu pelacakan lebih jauh, tapi bisa jadi si Jibril Fuad pakai suyuti itcon sebagai masternya, lalu untuk data tambahan dia tambahin dengan sumber-sumber lain, atau sumber yang dirujuk oleh suyuti. Nah, itu bukan hal yang sulit kan, kalau dalam hal menuliskan kembali apa yang sudah dituliskan oleh ulama klasik. Nah, ini contohnya ya, definition, di definisi, bla bla bla, menurut saya yang penting, yang bawah ini. Nasr, therefore, takes place only in the life of the proper. Ini sudah di-highlight juga oleh si Burton. Nah, furthermore, the true obligator is Allah himself. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tentu tidak bisa kita temukan di ansiklopedia betul kurang. Karena si, ya itulah, apa ya, jadi si Jibril Fuad ini ya bertindak sebagai pendekar alusunah jadinya. Jadi artikelnya itu ya sekaligus jadi mendukung kepercayaan atau apa yang dia imani dan dia berjaya itu, ahli sunnah itu. Nah, karena si IEQ ini sulit sekali di-extract gitu, yang harus di-screenshot, maka saya enggak punya waktu untuk men-screenshot semua. Nah, kita ini ya, kita scanning dulu yang isi website-nya sebelum ke slide terakhir, yaitu di refleksi. Nah, di bab wisdom itu hikmahnya, ya tentu dia bilang kalau nasa itu hikmahnya adalah, nasa doesn't imply a gradual development of the community, of the believers. Ini informasi yang barangkali kita sering temukan di kalau kita ngaji tarik-tashrik begitu ya. Nasa itu bagian dari gradual development of atadarujvitashrik, hukum yang berangsur-angsur dan menyesuaikan konteksnya. Nah, itu muncul narasinya di sini. Termasuk, nasa doesn't imply a divine change of mind. Tadi, kalau tonenya si John Burton, ya lebih ke tanya-jawab ya. Ada persoalan ini, maka para muslim menyelesaikan, atau pendukung abrogasi menyelesaikan dengan ini. Tapi, kalau si Jibril Fuad langsung to the point. Jadi, mengunggulkan kesuniannya. Termasuk di sini ada percakapan yang sangat terkenal dari Alibin Om Pitalib dengan siapa ini? Misda Abu Yahya Al-Mu'arkob yang ingin menjadi misionaris begitu. Sarannya adalah kamu harus tahu nasa dan mangsa. Ini sangat terkenal sekali di kitab-kitab yang biasa kita pelajari. Terus, di modalitis ini, saya skip aja langsung ke bawah. Terus, yang ini prerequisites of obligated and obligated. Sarat-saratnya, satu harus berkaitan dengan law, hukum. Terus, jelas. Kemudian, yang menasah harus setelah yang dinasah. Terus, kemudian, like it, se-level, atau higher in probative strength. Kedudukannya, sorry-nya harus sama-sama sorry. Terus, dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh juga, termasuk yang dia disebutkan di sini, tentang apa? Tentang sword, the first of sword. Ayat-ayat kital yang menasah ayat-ayat yang lain. Terus, kemudian, ini yang saya sebut tadi banyak muncul nama-nama Suyuti. Terus, legal scenario dari dia, Maki bin Abi Talib, ini yang dimaksud Maki bin Abi Talib, yang dari Maroko itu. Karena dia punya kitab masjid dan masuh. Dan yang saya sebutkan tadi, dia langsung plok-plok-plok gitu. Jadi, ada empat skenario abrogasi. Satu, Farad bil Farad. Yang kedua adalah bla-bla-bla gitu, langsung. Terus, termasuk nadeb yang sunnah. Jadi, lebih ke ini, mengunggulkan kesunianya. Terus, ada disputed criteria. Terus, mutual abrogability of Quran dan sunnah. Dia termasuk yang menganggap Quran bisa menasah sunnah dan sunnah bisa menasah Quran. Ada contohnya juga. Terus, yang terakhir adalah Islam's abrogation of prior dispensation. Ini kalau bahasanya joint burden, external abrogation tadi. Ya, karena si Gibril Fuad ini ya setuju, maka dia harus memunculkan lebih banyak contoh lagi. Terus, yang terakhir adalah ini. See you this list of intra-Quranic appropriation. Nah, di bagian terakhir yang saya sebut tadi, si Gibril Fuad tidak ada konklusinya. Maka, beberapa hal yang ini masih saya bakal butuh masukan dari kawan-kawan karena angle mana yang bisa dianalisis utamanya untuk kasus seperti ini. Yang pertama tentu, kalau kita membandingkan kelengkapan informasi di antara, kelengkapan informasi di antara dua ini. Nah, itu menurut saya ada informasi. Jadi meskipun begitu apa adanya, artikel Gibril Fuad tadi ada informasi yang tidak disebutkan oleh John Burton. Jadi, sebagai dua karya yang menurut saya saling melengkapi. Misalkan, apa begitu. Pokoknya kalau yang di NGKBDF itu menyebut sekilas-sekilas, itu dipertajam referensinya oleh si integrated NGKBDF. Dan di sisi ini, maka targeted audiennya sesuai dengan yang mereka klaim, saya kira. Kan ada tiga tadi yang disasar umat Islam, yang ingin mencoba lebih source-based information begitu, itu dapat karena bukunya juga sumbernya lebih banyak disebutkan. Terus kemudian non-muslim yang mendalami Al-Quran tidak dari terjemahan juga dapat. Terus yang akademik yang mencoba, ini yang paling dapat. Non-muslim akademiknya yang ingin melihat bagaimana cara muslim memahami Al-Quran. Jadi, dia memosistikan, ini loh, saya muslim, saya memahaminya seperti ini. Maka, kalau mau dikaji, silakan. Itu dapat sekali di integrated NGKBDF. Terus, konklusi artikel dan argumentasi penulis. Ini juga menurut saya penting kalau John Burton, dari konklusinya yang meskipun cuma tiga paragraf itu jelas. Dia kan tadi lebih mencoba meruntut perkembangan sejarahnya dari Syafi'i. Meskipun tidak secara eksplisit, tapi jelas bahwa dia ingin mengarahkan argumentasinya ke sana, ke sejarah intelektual. Itu yang kita dapat di tulisannya Jibril Fuad Haddad. Terus, artikel dan motif penyusunan Encyclopedia. Maksudnya, motif yang kita bahas di awal tadi, sudah saya bahas di awal sih. Cuman, poin saya lebih ke apakah si Burton ini, yang dibikirkan sama dia sama dengan McOlive atau tidak. Terus, si Jibril Fuad ini apakah dia juga seirama dengan yang diingat oleh Muzafar Iqbal atau tidak. Dan sejauh ini ya konsisten-konsisten saja. Terus, ini yang keempat, artikel jurnal versus artikel Encyclopedia. Nah, kesan ini saya dapat waktu itu tadi. Kalau membaca bukunya John Burton atau artikel dia yang di luar Encyclopedia of the Quran itu galak sekali dia. Dia tanpa td ngaling-ngaling lah kalau mengatakan ini, 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 begitu. Dalam otak nasih ya, ada kutipan yang secara eksplisit itu post-Quranic fenomenon. Terus, pre-usuli bahwa yang memunculkan itu adalah pre-usuli karena motifnya ini, 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 tapi itu tidak muncul di artikel Encyclopedia of the Quran. Jadi, saya kemudian berpikir ya, apa jangan-jangan scholar-scholar lain ketika nulis entry di Encyclopedia of the Quran yang ini ya, yang scholar, misalkan Andrew Ripin, sebagainya itu juga mungkin hati-hati juga ya. Lebih ke, ya di satu sisi, oh ini kan tujuannya sebagai referens Encyclopedia ini. Atau di sisi lain, kalau kita mungkin mengejar bahwa mereka hati-hati karena tidak ingin dianggap terlalu barangkali frontal, itu bisa jadi juga. Terus, resepsi komunitas akademik ini juga menarik di lacak. Kebetulan saya sudah dapat artikel yang merespon tulisannya Burton di Encyclopedia of the Quran, cuman ya masih apologetik gitu, yang nulis, kalau nggak salah, dari Islamabad begitu, tidak memuaskan lah. Tapi kayaknya mereka ingin mengikuti yang sudah ditabuh oleh IEQ. Jadi momentumnya kan IEQ sebagai rival. Dan kalau IEQ ini muncul menghadirkan tawaran, maka harus ada yang mengkritik dulu. Kayaknya arahnya ke sana. Yang dua artikel yang saya temukan, tapi belum scholarly, satisfactory. Terus, ini pertanyaan terakhir yang lebih meta, perlukah dekolonisasi Quranic studies. Saya terus terang belum begitu membaca tema ini, tapi saya sendiri merayakan dari munculnya dua model Encyclopedia of the Quran ini, karena tadi saling melengkapi infonya, dan si IEQ, atau Integrated Institute of the Quran, malah sudah jelas-jelas memposisikan bahwa ini adalah pemahaman umat Islam, dan silakan dikaji begitu. Jadi nggak tahu ini, mau saya arahkan ke mana, apakah relevan nggak soal.